Heboh, beredar informasi daun sungkai bisa meningkatkan imunitas tubuh, bisa buat corona, menurunkan panas, pejual tanaman daun sungkai pasar 10 umum Palembang, diserbu pembeli. Dari harga 5.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Tanaman batang daun sungkai yang banyak hidup di Semak Blukar kini jadi trending di tengah pandemi COVID-19 yang dicari masyarakat kota Palembang. Menurut salah seorang ibu rumah tangga pedagang dadakan penjual tanaman batang daun sungkai di pasar 10 ulu Palembang, Zubaida, dirinya berinisiatif menjual batang daun sungkai lantaran viral. Banyak orang yang bilang tanaman tersebut bisa menyembuhkan demam, pilek, dan ada juga yang mengatakan bahwa bisa menjadi obat corona penurunan panas. Dengan membawa sepeda ontelnya, ia tak menyangka jika ramai diserbu warga untuk membeli tanaman daun sungkai. Daun sungkai, kapalnya ini bisa jadi obat. Obat apa bu? Obat demam, penurunan, pilek. Nah tadi yang sebut, katanya sebut-sebut ke obat corona. Kalau kabangnya, dia untuk obat corona. Tapi kalau itu juga di Facebook, obat penurunan panas, beledaran darah, banyak ini manfaatnya ini. Berapa daun ini, ibu? Ini, beli ini Rp. 5.000 bisa. Nah, sama ini, nak. Kalau satu batang ini berapa, bu? Sekarang batang, yang dirobelan. Itu berapa itu, bu? Rp. 5.000. Oh, Rp. 5.000 ya, daun ini. Kalau bibitnya jual lagi? Rp. 20.000. Bipit Rp. 20.000 ya? Jadi memang daun ini memang obat itu, bu, ya, kasih. Rp. 20.000. Penurunan ini lagi siang. Sementara itu, menurut salah seorang warga, Betty, salah satu pembeli, dirinya membeli daun sungkai ini dikarenakan melihat di media sosial Facebook yang mengatakan bisa mengobati corona dengan cara dahan daunnya direbus, lalu air rebusannya diminum. Kita beli daun apa, bu? Dari sungkai. Apa nih, bu? Apa? Apa nih daun sungkai ini? Anti corona. Itu tahunnya dari mana, bu? Ini untuk anti-corona. Dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook, ya? Oh. Jadi ini berapa kita beli tadi, bu? Beli dikit dulu, 5.000. Daunnya dulu. Oh, itu 5.000, bu, ya? Sedikit, bu, ya? Boleh. Di apain, bu, daun dulu? Direbus, diminum. Itu. Dari ke-1 kelas, anti-corona, ya? Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Febrian Shah, Palembang Baru TV, menabarkan.